Intro Teman-teman, apa kabar nih? Tetap sehat dan semangat ya! Kali ini kita akan jalan-jalan ke lereng Gunung Labu. Mau kemana kita? Yuk ikuti terus perjalanannya! Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman, kali ini kita mampir di Kampung Susulawu, Singolangu. Letak Kampung Susulawu ini di Dusun Singolangu, Desa Sarangan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kampung Susulawu ini telah diresmikan pada 25 November 2020 oleh pemerintah Kabupaten Magetan bersama Lembaga Amil Zakat, Dompet Duafa. Agro-wisata Kampung Susulawu ini berdampingan dengan gerbang pendakian Gunung Labu Jalur Klasik Singolangu. Pasalnya, Jalur Klasik Singolangu ini telah dipergunakan pada era 1980-an oleh para spiritual pendaki. Jalur Klasik Singolangu memiliki cerita sejarah yang diyakini sebagai napaktilas Prabu Brawijaya V saat pergi ke Gunung Lawu untuk menghindari kejaran pasukan Raden Fatah. Terdapat sumber mata air di area agro-wisata ini yang bernama Sendang Sanggar. Menurut cerita yang ada, mata air ini muncul karena ada seorang santri dari sebuah pondok pesantren di wilayah Jombang yang melakukan perjalanan dan singgah di daerah tersebut. Saat sang santri ingin melaksanakan sembahyang, tidak ditemukan mata air yang bisa digunakan untuk bersuci. Oleh karena itu, santri tersebut berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meminta adanya sumber mata air yang bisa digunakan untuk bersuci. Doa tersebut digabulkan dan muncullah sumber mata air yang selalu mengalir setiap musim dan tidak pernah kering. Versi lain mengatakan bahwa yang berkunjung ke tempat tersebut bukanlah seorang santri, melainkan seorang sunan. Terdapat pula sebuah batu besar berbentuk pipih berada di dekat mata air ini. Batu inilah yang digunakan sebagai tempat sembahyang orang yang pada awalnya berkunjung ke daerah ini. Terdapat sebuah punden yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai punden bah Singolangu. Namun, asal-usul nama Singolangu sendiri belum ditemukan dokumen tertulisnya. Cerita sejarah Singolangu yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa dahulu kala ada seorang yang bernama Singorejo bermukim di dekat lokasi Sendang Sanggar. Pada suatu waktu, ada orang-orang yang berasal dari keraton Surakarta yang hendak melakukan perjalanan ke Kedung Putri, Ngawi, melewati wilayah tersebut. Rombongan ini beristirahat dan singgah di kediaman Singorejo. Kemudian, Singorejo menyuguhi rombongan dengan makanan telong atau singgong. Saat dicicipi, ternyata singgong tersebut memiliki rasa langu. Berdasar hal tersebut, orang-orang berkata bahwa, jika kelak wilayah tersebut sudah ramai, maka wilayah dinamai dengan Singolangu. Kata Singo berasal dari nama Singorejo, sang pemilik kediaman, dan langu berasal dari rasa singgong yang dimakan rombongan. Terdapat versi lain, yang mengatakan bahwa pada zaman dulu, ada sepasang manusia yang berkelana ke berbagai belahan bumi. Hingga sampailah keduanya di suatu wilayah dan memutuskan untuk menetap di sana. Kedua pasangan tersebut akhirnya memadukasih dan memiliki keturunan. Karena wilayah yang didiami oleh kedua pasangan tersebut sudah mulai ramai dihuni oleh anak keturunannya, kemudian mereka berdua mulai berpikir untuk memberi nama wilayah tersebut. Diputuskanlah Singolangu menjadi nama wilayah tersebut. Singolangu sendiri berasal dari dua kata, yakni Singo dan Langu. Singo adalah singa, menyimbolkan lelaki tersebut. Sedangkan Langu adalah naga, menyimbolkan wanita istri dari lelaki tersebut. Sehingga Singolangu mengandung arti, singa yang bersatu dengan naga, yang menyimbolkan persatuan antara sepasang manusia, yang dari keturunannya menjadi cikal bakal orang-orang yang menghuni wilayah tersebut. Demikian teman-teman, perjalanan kita kali ini di kampung Susulawu, Singolangu. Pasti teman-teman udah gak sabar kan untuk jalan-jalan? Untuk itu, mari tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sampai jumpa, sehat selalu.